bagi anda yang belum memiliki aplikasi ini silahkan langsung download di Google Play Store ya caranya seperti ini kita tunggu loading Google Play Store nya setelah terbuka kita ketikkan di bagian pencarian Google Play Store itu adalah sipik ya seperti ini siapik Hai setelah selesai anda tulis langsung tekan searching maka Google Play Store nya akan mencari yang namanya aplikasi siapik ya ya seperti ini yang di bagian ujung kiri itu adalah aplikasi siapik nah bagi anda yang sudah punya seperti saya tinggal di update bagi anda yang belum punya silahkan install ya install ya dia akan seperti ini dan tekan yang tombol warna hijau untuk melanjutkan kita tunggu sampai proses instalasi selesai gitu Hai sembari kita menunggu proses instalasi beberapa informasi juga kita bisa dapatkan terkait dengan siapik disini ya ada beberapa komentar yang mereka tuliskan di bawah begitu dan bisa kita tarik di bawah beberapa aplikasi yang lain juga yang lajin digunakan ada di sana sebenarnya oleh karena itu sembari menunggu installan selesai tidak ada salahnya kalau kita melihat-lihat apa informasi yang ada di seputar terkait dengan aplikasi apik ini ya seperti ini ya ada beberapa informasi yang bisa kita peroleh disana Nah kalau instalasi sudah selesai maka akan tampil seperti ini kita klik aja yang berwarna hijau maka akan muncul seperti ini ya ini adalah fitur-fitur yang ada dalam aplikasi siapik ya boleh kita coba satu-satu ya begitu untuk kecatatan Oh ya ini adalah haa menu Hai pemasukan pengeluaran kita bisa catat disana ini adalah master data ya Hai yang ini adalah transaksi kita bisa masukkan disini transaksi ya macam-macam bisa membaca sendiri nah ini adalah laporan biasa kita kalau udah selesai masukkan data keuangan kita mau lihat raca disini dia ini adalah info aplikasi Anda bisa baca sendiri info aplikasinya ini lah adalah aplikasi pencatatan keuangan usaha kecil dan mikro yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selain itu juga kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang lain seperti ini kita juga bisa menyimpan dan merestore kembali data mungkin kita kerja di tablet atau handcontainment kita kita restore kembali disini ini adalah salah satu yang sudah saya kerjakan yang ini ya ini kalau kita mau memulai memasukkan laporan keuangan kita pertama disuruh memilih apakah itu usaha perorangan atau badan usaha ya silahkan anda coba memasukkannya satu persatu mulai dari penerimaan dan pengeluaran ya begitu setelah